yo 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 balik lagi sama gua di edisi FM 24 atau Football Manager 2024 dan kali ini gua akan melanjutkan lagi karir gua bersama timnas Indonesia di Indonesian Journey season terbaru ya dan kali ini gua akan melanjutkan lagi bersama timnas Indonesia bermain di World Cup Asian qualification third round atau ronde ketiga di piala kualifikasi piala dunia dan kali ini Indonesia akan memainkan dua laga terakhir yang sangat-sangat menentukan bagaimana Indonesia apakah akan lolos ke piala dunia atau nanti masih ada play off nya lagi dan gua sih berharap ini Indonesia akan apa namanya gua berharap Indonesia bisa melaju dengan sangat mudah ya paling nggak runner up lah gua enggak gua enggak berekspektasi gua bisa menggeser Jepang karena kemungkinannya sangat kecil tapi Iya semoga kalau misalkan Jepang dua pertandingan ini kalah atau seri mungkin Indonesia dan dua Indonesia harus menang secara full mungkin itu akan membuat Indonesia menjadi peringkat pertama tapi gua berharap untuk peringkat dua aja udah sesuai udah sangat-sangat cukup menurut gua Oke ya jadi seperti apa perjalanan Indonesia di edisi kali ini di episode kali ini jadi ikuti terus video kali ini oke ya so welcome buat teman-teman yang baru join yang baru nonton juga di video kali ini jadi gua akan melanjutkan karir gua bersama di Indonesian journey jadi timnas Indonesia journey jadi buat teman-teman yang baru menonton baru join jadi ini gua memainkan FM24 dan gua melakukan journey gua bersama timnas Indonesia di season baru dengan database Liga Indonesia yang baru database Liga Indonesia yang baru terus juga pemain naturalisasi yang tidak semuanya sudah di naturalisasi jadi jadi bener-bener gua harus mencari komain naturalisasi gua sendiri dan kali ini Indonesia udah di tahun dua 2025 dan kali ini Indonesia memainkan dua laga terakhir di piala dunia eh kualifikasi piala dunia di third round harusnya ini setelah ini Indonesia harusnya akan kalau misalkan lolos di peringkat satu atau dua itu langsung lolos ke piala dunia tapi kalau misalkan nanti di tiga dan empat kita harus berjuang lagi di babak playoff gitu so dua pertandingan selanjutnya adalah kita melawan Uni Emirat Arab dan yang terakhir adalah lawan South Korea dan semoga Indonesia bisa mengapa namanya membabat habis semua lawan-lawannya dan akhirnya endingnya adalah Indonesia peringkat pertama tapi dengan catatan Jepang paling nggak harus satu kali kalah atau satu kali seri menurut gua itu sudah sangat cukup oke so ya kita lanjutkan lagi seperti biasa teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa like-nya jangan lupa subscribe jangan lupa nukar TV notifikasi channel di bawah juga ada link saya would ya kalau kalian pengen support cowok ini so thank you buat yang udah support selama ini yuk langsung aja kita mulai dan squad yang gua bawa seperti biasa gua juga tidak akan lupa sepertinya juga ada yang selalu komen eh ada yang komen juga kalau misalkan gua lupa mulu untuk bawa winger ya benar-benar gua lupa karena gua mainin banyak game guys jadi gua nggak banyak aja gua kadang suka lupa ternyata apa yang harus gua bawa gitu dan kali ini squadnya tidak begitu jauh mungkin yang dengan yang edisi sebelumnya pas waktu lawan Jepang dan apa terakhir Jepang dan Jordan ya gitu yang baru baru mungkin lebih ke si ini aja sih sebenarnya Ifar Jenner menggantikan marklock itu ya Oh ah di sini ada whole team meeting dulu Oke kita holding kita ngobrol dulu sama pemain-pemain kita is ya kita sebagai manajer juga kita harus ngobrol sama eh eh kita menemukan apa-apa teman-teman di ruang ganti ya dan kita pilih kita akan pilih we are going along pretty nicely at the moment jadi kita sudah berjuang eh apa namanya sangat baik sekali dengan nice sistem momennya but this is the time to step up step it up a notch and make sure we qualify with ease jadi kita memakai kita ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik dan ini waktunya untuk membuat kita Indonesia bisa lebih lolos dengan mudah ya oke oke gua disini gua accept dengan semua disini semua pada happy come on team ush Captain kita bro come on team weekend really achieve something special here Oke jadi ini kita jadi si Captainnya juga si Kevin Dix juga menyemangati para pemain para tiapa namanya temen-temen ya untuk juga apa namanya memberikan semangat ya itu dan gua accept banget dengan semua apa namanya reaksi-reaksinya sepertinya ini akan menjadi pertandingan dua pertandingan yang lumayan cukup emosional untuk kita ya kita harus benar-benar fokus kali ini dan seperti biasa eh kuat yang akan gua bawa Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman akan bermain bersamaan di pertandingan kali ini ya alright dan disini ada bah ada yang baru lagi sim dekker disini brektur indiker dual nationality di battle jadi disini brektur ada ada pemain yang tertarik juga sepertinya hmm current present to present Netherland Oh enggak will Oh ya benar-benar will retain his current Oke gimana kalau kita kita invite dia guys gimana kalau misalkan kita invite dia karena kan Jordi Ahmad sebelumnya juga eh apa namanya tidak tidak ingin eh apa sudah pensiun dan menjadi coach di U23 dan kita semoga mau atau enggak ya Aduh di-reject bro Aduh di-reject cuy 30 derajat Oke 30 derajat rata-rata yang lumayan cukup panas juga tapi okelah untuk dia di sini Indonesia striker Oke emm ini kita send asisten aja doah di-reject bro sama sim dekker kayak kurang guys ya padahal udah gua ini loh sim dekker padahal bagus deh menurut gua bagus tapi ya dia belum mau cuy ya udahlah it's oke itu ya jadi gua disini tidak pakai database yang semuanya langsung tim nasi Indonesia Oke dan kali ini kita langsung aja di hari pertama pertandingan dan di episode kali ini kita langsung melawan Yunye Mirat Arab seperti biasa di sini tadi yang gua bilang Fikri Marcelino dan Sulaiman sepertinya akan gua mainkan link dari menit pertama dan di tengah ada J.I.Zes ada Tom Haye Sen Patinaman Nathan Joon Sandi Walsh sepertinya disini kita bisa gantikan Sandi Walsh mungkin Justin Hapner dulu dan sini Uta Ganal sepertinya masih kena suspend dan mungkin ada beberapa pemain Indonesia juga yang seperti agak ngeri-ngeri juga gua maininnya tapi yaudahlah kita gini aja oke Witan eh Witan sepertinya boleh kita kasih sebelah kanan lalu Egy Maulana Fikri sebelah kiri Marcelino di tengah Rony Sulistiyo gua agak ragu Rony Sulistiyo performancenya agak kurang oke tapi ya kita coba dulu lah Hapner atau Rony Fikri yang sulit Oke biarin aja guys kok apa ya Oke kita langsung go to match yuk langsung kita mulai pertandingan pertama tim nasi Indonesia melawan Uni Emirat Arab ini always press nih kita harus eh ini kita langsung oke-okein aja ya guys yuk langsung kickoff pertama disini Indonesia sempat kalah lawan Jepang kita salaman dulu Hai dengan pelatih yang sangat santui dengan pakai celana pendeknya dan t-shirt kebanggaannya warna berwarna merah kita encourage dulu seperti biasa kita harus berhati-hati Shane serangan pertama yang lumayan cukup mengejutkan disini kita bermain di Stadion Glora Bung Karno jadi di depan publik kita sendiri dan harusnya Indonesia bisa memanfaatkan dengan semangat yang diberikan oleh supporter-supporter Indonesia yang mendukung langsung ke lapangan ini kita langsung encourage seperti biasa tulis Tio kan kata gue bilang Rory tulis Tio lagi kurang bagusnya komik komik orang bagus eh daya gedornya udah mulai ini ya mungkin kita harus cari regenerasi yang baru ya karena gua juga sempat dapat report juga ada beberapa pemain yang masih muda 18 tahun 17 tahun tuh pemainnya bagus sih striker ada midfield juga ada back juga dan ya masih berproses tapi sepertinya masa depan aman-aman lah ya Wah sepertinya ini akan jadi highlightnya ini apakah gua adung kelas manis kelas menis aduh guys er something wrong dengan penguat praktik kita sepertinya bener nabrak guys waktinya betul nabrak jadi sepertinya praktiknya akan gue ganti dulu mungkin akan gue pakai kaya seperti ini Marcelino terjeit sesudah udah-udah kuning nanti kaya Nata John Shane hegi kalau hati-hati apakah ini akan jadi gua kedua tuh hampir masih belum harus memberikan terus maat kita encourage seperti biasa masih menit aku masukin 36 masih berperutama masih ada kesempatan untuk Indonesia ke apa namanya untuk repoint Hai ini kandang coy kalau saya ini ke sini segala pada kuning semua cuy Hai arah ini kalau dimain kita nih kenapa pemain kita seperti ini guys Egy Maulana pikri sangat tidak bisa sudah diandalkan Rafael stres putihnya akan gua masukan Justin Hapner juga sepertinya tidak bagus bagus amat dan kali ini Tsandi was gua percayakan sepertinya bener betul Sepertinya sandi was harus masuk kesana dan di sini Eric Rido mungkin boleh masuk mungkin tukeran posisi aja biar eric 3b di depan kita and kurut seperti biasa Oh bons은iohd uliyrologian harus berhati-hati ya Indonesia akhirnya bisa mencetak gol ke Imbang melalui asis dari Senpatirana dan diselesaikan yang first time shoot dari Tom Hai pemain yang realnya memang sudah membela timasnya kita ada beberapa main yang sebenarnya udah kuning bro ini agak mengerikan ya Ivar Jenner benar-benar sejadian huriat aja Jenner sepertinya nanti ini Gatot prakoso sepertinya boleh kita mainin emel kan bagus boleh kita Aduh udah habis bro beko ya pada gini aja tadi was baru main udah udah kuning coy gila lundro aku merah kayaknya kita Heri Aduh 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 2-2 golnya di outside bro aduh 2 gol juga kenapa encourage encourage let's go let's go 1 gol lagi please please 1 gol lagi timas Indonesia please 1 gol lagi tahun haya sepertinya kita perwitan-witan jelek banget ya anjir encourage 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 let's go let's go let's go let's go let's go let's go Ustres sepertinya mereka mengganti pertempat permainan yang Indonesia yuk bisa yuk terakhir hitam Gapot Krakoso let's go Gapot Krakoso boom Gapot Krakoso pemain yang lumayan cukup sangat-sangat menjadi super sub untuk ini sebelah kali Gapot Krakoso menjadi penyelamat Indonesia apakah ini akan menjadi gol terakhir untuk Indonesia hitam 3-1 let's go Indonesia melalui Erick Rido gue udah bilang Erick Rido nya lebih bagus daripada Romis Ustio cuman memang gue masih memberikan kesempatan untuk tadi si Romis Ustio tapi tidak membuangkan Instagram kali ini gue masukin Erick Rido tapi gue nggak tahu apakah di next next Rido bisa main atau enggak karena posisinya dan sini hampir hop set sedikit dan posisinya Erick Rido ini sedikit ke berat Oke let's go epic epic comeback nice banget dan best performer kita adalah Shane Patinama betul memang kita membawa apa namanya mendominasi tidak secara shotnya tapi tidak secara posisi memang kita agak kalah posisinya kita 53% berbanding 47 Indonesia hanya bisa memberikan 47% untuk posisinya ya dan disini eh apa namanya pemain statistik pemainannya yang paling menjadi paling baik adalah 9,7 itu adalah Shane Patinama dengan dua asisnya dan disini Tom Haye Gatot Prakoso dan Erick Rido menjadi penyelamat sangat indonesia qualifying is great let's go pilihannya disini sangat pilihannya cuman ada ini guys guys qualifying is great apakah betul ini Indonesia sudah pasti lolos guys comeback victory are always sweet ini langsung udah lolos guys 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 dengan ini resmi Indonesia lolos ke piala dunia tanpa melalui play play off karena Indonesia berada berhasil mengamankan posisi dua dan South Korea yang memainkan pertandingan terakhirnya melawan Indonesia nanti menang atau kalah atau seri pun itu tidak akan memapa namanya merubah hasil bahwa Indonesia lolos tanpa play off ya nice banget good job Indonesia nice 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 gila Indonesia ini dua kalinya Indonesia have quality pertama kali ini 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 World Cup pertama kita ya Indonesia have qualified for 2000 and 26 World Cup lah this is on this is only the second time that Indonesia have qualified for the competition yang terbaru yang terakhir itu itu jaman dulu banget yang namanya itu eh apa namanya India India ya pokoknya udah lama banget guys jadi tuh mungkin mungkin itu juga namanya belum gitu belum 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 merdeka jadi ya ini udah sangat-sangat di eh apa namanya menjadi sejarah untuk Indonesia ya nice banget guys nih ultimating seperti biasa have done oke oke qualification campaign we expected Oke let's push on form expectation next time Oke Oke ya set aja lah nice gila tiga hari lagi melawan South Korea Oke dan ini kita akan memainkan waduh sandiwas nggak bisa main Nathan John nggak bisa main Aduh harus hati-hati Indonesia ini pertandingan terakhir Oke karena tiga hari lagi jadi teman-teman gua skip dulu untuk di pertandingan eh apa namanya untuk sampai ke nanti di harinya matchnya Oke gua akan skip dulu guys Oke ya ini sudah gua skip sampai di timnas day atau harinya timnas Indonesia bermain di laga terakhir di World Cup qualification dan semoga Indonesia bisa mengamankan kita mengamankan poin terakhirnya di sini ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain seperti sadiwals Nathan Johon dan kita memainkan Shane Patinama di sini mungkin Gatot Prakoso kita mainkan langsung dari awal lalu juga ada Marx Marx ada X-nya bro dia adalah pemain on loan dari neck dan Eric Rido sayangnya Staminamu harus dikuras sampai akhir karena tidak ada penggantinya lagi Martin Phaes Daniel klien nanti mungkin gua kalau gua nama ini mungkin di next match aja Egy Malona Fikri di sini harus beristirahat dulu Rafael strike dan Yelistek sepertinya akan berada di posisi tengah Tom Haye eh nanti enggak bisa karena staminanya udah sangat buruk Elkan Bagot mungkin bisa jadi pilihan nanti di akhir dan sepertinya guys begini dulu guys ya eh yuk langsung kita mulai aja pertandingan kedua kita di episode kali ini dan juga pertandingan terakhir di World Cup qualification our home form is important for us let's go out there and make the advantage time aduh kenapa pada 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 nggak happy ya pada aneh ya kita ya dikasih semangat dikasih dikasih quotes dikasih dikasih apa namanya dikasih kata-kata yang membuat biar pada semangat kalau pada enggak semangat kisah lewatin kita ya Hai yang anak-anak mental health-nya pada pada terguncang ya hehehe oke kita entoran seperti biasa war sati-hati Indonesia kali ini lawannya South Korea segera setegaranya siltsin tayong dan coachin tayong sekarang bermain eh dimana ya gua lupa ya gua nggak tahu deh gua udah lama sih hingga lewatin ya oke di sini eh Erik Ridho berada di depan semoga staminanya masih bisa kuat sampai akhir Hai encourage belum ada meds sama sekali belum ada highlight sama sekali Jatin Hapner di sini sudah kartu kuning aduh baru main sudah kartu kuning agak mengerikan Jepang Oh 22 Jepang ini bisa jadi kesempatan Indonesia sebenarnya untuk bisa Hai abu Hai mencuri poin apa dan kita bisa menjadi peringkat pertama by the way tapi ya kita coba dulu eh karena jepang-jepang seri kalau Jepang seri dia cuman 22-22 harusnya kita secara goal defisit kulit kita lebih banyak loh harusnya tahu gua jadi setelah kita lebih banyak Hai Oke kita ganti polo formasi dulu rafael strike disini enggak 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 pohon Hai pertanyaan strike misalnya kita ganti mungkin ke arah Egy boleh tm2-3 eric Ridho Marcelino listek juga tidak dengan performa terbaiknya Dustin Hapner juga tidak baik-baik saja seperti ini evindics Egy harus berhati-hati Indonesia Oh harus berhati-hati Hapner Hapner jangan terlalu banyak untuk membawa bola yang again game and again eric Ridho pemain yang sangat luar biasa eric Ridho nice banget asis dari Egy Mawane TV ini go kayak ini ya sudah saya go asisnya siapa namanya eh kemarin siapa yang waktu itu yang di piala asia guys itu pokoknya ya gua lupa lagi namanya guys itu ya asisnya kayak gitu nggak sih guys pay for service boleh bentar ini gua ganti dulu ya sepertinya ada beberapa pemain yang pengen gua ganti guys sepertinya Justin Hapner agak kurang oke sepertinya disini mungkin eh Elkan Bagot atau Jaden Hurriat Jaden Hurriat Elkan Bagot aja terus ya listek juga sepertinya ini ini tidak perform jadi kita masukin Witan Sulaiman boleh aja Witan soalnya lagi performance-nya lagi bagus Witan soalnya lagi bagus di Persija ya tapi nggak tahu kita ngeliat aja hati-hati Oh hampir bagus 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 gua sudah mempercayakan lu untuk mengawal lini belakang tapi kenapa lu malah gagalin euforia kita yang sedang bagus-bagusnya malu begini in Bagot what the hell Bagot lu kalau misalkan main kayak gini terus Bagot sepertinya gua nggak akan seleksi lu lagi gue kayaknya nggak akan pilih lu lagi Bagot sepertinya masih banyak pemain back kita yang ingin anak-anak muda kita yang ingin bermain bakal dipingas tapi dengan kepercayaan ini lu nggak bisa kasih ya Witan Bagot ya guys Eiji si lihat bagot-bagot lu harus lihat performanya Eiji walaupun gua nggak terlalu percaya banget sama Eiji dengan performanya dia dengan tinggi badannya dia dia bisa nyumbil logo aduh bagot-bagot 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 oke di sini ada beberapa ada Gartot Prakoso sepertinya lu bisa main cool aduh udah nggak bisa lagi guys Gartot ayo Thoth lu bisa Thoth Thoth let's go Thoth lu bisa Thoth oh no wow 9 pemain Gartot udah mulai kram kram guys kakinya guys sudah mulai masuk Gartot dan sudah mulai kram kakinya guys encourage gak sih guys encourage let's go let's go Indonesia Indonesia dengan dengan 10 pemain Indonesia berhasil mencuri poin penuh dari Korea Selatan negara dari Coach Sintayong nice banget gila ini perjuangan Indonesia bro lihat dari pertama Hapner Gartot mendapat kartu kuning rafael strike kartu kuning juga langsung dibalas di babak kedua melalui Eric Rido dengan asis yang sangat cantik sekali dari Egy Maulana Fikri lalu di babak kedua kali ini Egy Maulana Fikri mencatatkan namanya di papan score untuk membuat Indonesia apa namanya berbalik unggul comeback dari Korea yang menyamakan kedudukan di menit 70 dan kali ini Egy mencetetkan gol di menit 79 dan best performernya udah pasti Egy Maulana Fikri dengan 1 asis dan 1 golnya nice gila 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 ini pertandingan yang cukup sengit menurut gue guys well done guys kita lihat kelas main akhirnya seperti apa gua semoga Jepang kalah aduh Jepang ternyata Jepang menang coy comeback juga coy dia coy padahal udah 1-2 loh 1-2 terus 2-2 eh 2-1 terus di 2-2 dan terakhir Kobayashi ternyata mencatatkan golnya di menit 59 oke guys oke oke ya berarti artinya Indonesia Indonesia apa namanya eh berhasil eh Indonesia berhasil eh lolos di peringkat 2 berarti sudah pasti di peringkat 2 alright so eh disini ada beberapa pemain timnas ada beberapa apa namanya ada beberapa match yang masuk ke kualifikasi eh sorry eh di fourth round fourth round tuh ya kayak play offnya lah ya nah ini eh yang main tuh ada Korea Korea utara Vietnam terus Iran terus di sisi lain ada oh Thailand tadi kalah ya nggak sama sekali terus United Arab Pakistan dan South Korea itu alright 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 ini ini aduh bagot bagot gue sangat kecewa gue mau bagot tonapel biarin aja guys itu akan menjadi apa namanya jadi eh punishment untuk pagot ya oke dan disini world ranking update Indonesia move up to 12 place to 81 position artinya kita naik peringkat case ke posisi 81 nice nice apakah disini untuk Asia Tenggara harusnya kita udah menjadi yang paling pertama sih menurut gue menurut gue eh sudah jadi yang paling pertama Indonesia untuk di sisi Asia Tenggara harusnya karena Vietnam Thailand itu sudah dibawahnya kita harusnya guys Asia Thailand dibawah kita ya bener-bener nice kita berhasil mengalahkan Thailand artinya kita sudah paling tinggi di Asia Tenggara King of South East Asia ini 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 ultimiting nice banget kita harus kasih accept ini kenapa pada gak happy ya aneh banget ya pemain gue ya apner strike tapi kita kehilangan banyak pemain cuy kita banyak banget kehilangan pemain cuy itu schedule belum ada lagi Indonesia belum akan bertanding lama-lama mungkin akan banyaknya lebih ke apa namanya friendly match friendly match gitu atau Asian Asian Cup Asian Asian kayaknya enggak ya enggak ada seharusnya alright so sepertinya ini adalah edisi terakhir di World Cup qualification sampai nanti di kita akan bermain di kualifikasi Piala Dunia gua sih melihat nanti di kualifikasi Piala Dunia di Piala Dunia dan Piala Dunianya nanti baru mulai di 2026 dan sepertinya Indonesia menurut gue di World Cup 2026 mungkin target gue adalah lolos ke babak grup aja gitu sampai lolos babak grup aja menurut gue itu udah sangat baik banget karena kalian tahu lawan-lawannya ini lumayan cukup sulit dan kalau nggak salah format Piala Dunia di 2026 itu udah pake yang baru deh setau gue ya itu udah pake yang cuman satu grup itu cuman tiga dan yang lolos itu cuma dua jadi kita harus benar-benar menang paling nggak menang satu pertandingan gitu dan nanti sisanya jadi tiga terbaik eh dua terbaik atau gimana gue lupas gitu dan gua targetnya itu aja di 2026 karena gua tahu nanti di 2026 ini pemainnya masih banyak yang muda belum banyak yang jadi jadi eh ekspektasi gue biasanya yang udah-udah di FM22 FM21 FM22 FM23 FM24 yang di season sebelumnya pun juga rasanya targetnya sama sih mungkin di awal-awal karena masih banyak pemain yang harus melalang bulwana di klub-klub ya untuk menaikkan ability mereka rasanya di 2026 yang realistis adalah lolos grup aja dulu gitu kalau lo di lolos grup itu udah sangat membawa Indonesia eh menjadi the next level di level dunia sih menurut gua nah nanti di 2030 baru kita bener-bener eh bisa membuktikan apakah setelah sepanjang tahun itu beberapa tahun kemudian Indonesia apakah akan menjadi juara atau nggak menurut gua sih di 2030 tapi di 2026 target gua adalah lolos grup dulu alright eh 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 thank you buat teman-teman yang udah eh nonton jadi ini eh laga terakhir di World Cup Qualification dan Indonesia sudah lolos dan kita akan ketemu lagi di Piala Dunianya di 2026 oke so thank you buat teman-teman yang udah nonton seperti biasa jangan lupa like-nya jangan lupa subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi channel di bawah juga link sama Ria kalau kalian pengen support channel ini so thank you yang udah nonton udah nemenin jadi sampai ketemu nanti di episode terikutnya dari Indonesian Journey Season baru sampai ketemu di episode selanjutnya see you next episode bye 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 Terima kasih.